oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jadi kali ini kita akan melewati jalur alternatif dari kabupaten berbes menuju ke kabupaten cilacap pia salem atau biasa disebut dengan jalur ekstrim gunung rio kita berangkat dari utara ya dari kabupaten berbes nah tujuannya kan kita mau ke kabupaten ciamis jadi akses terdekat dari kabupaten berbes menuju kabupaten ciamis adalah lewat jalur alternatif ini yang mana bisa memangkas waktu perjalanan sekitar beberapa jam ya karena ini dari utara langsung menuju ke selatan nah untuk melewati jalur ini dari kabupaten berbes menuju kabupaten ciamis nanti kita lewat kabupaten cilacap dulu kemudian turun ke majenang cilacap kemudian kota banjar dan langsung tiba di kabupaten ciamis dan ini kita sudah mulai naik untuk memasuki gunung rio ada tanda ini anda memasuki rute gunung rio dan rute ini ya seperti pada himbauan teks sebelumnya itu jadi hati-hati dan tidak direkomendasikan ketika hujan ya karena gunung rio ini terbilang cukup ekstrim ya bagi teman-teman yang sudah melewatinya tentu tahu gitu gimana kondisi dan jalan di gunung rio ini nah dan ketika kita berangkat dari utara menuju selatan ini treknya relatif naik menuju ke kalibaya ya nanti kalibaya itu titik tertinggi di gunung rio nah dan ini sudah mulai berkelok-kelok sudah mulai tanjakannya ekstrim-ekstrim ya tanjakannya curam juga untuk tikungannya juga itu hampir letter U ya hampir letter O juga gitu ya muter gitu tikungannya itu dengan tanjakan yang cukup curam nah ini untuk pemberhentian ada rest area di kiri kanan itu ada spot warung yang lumayan enak juga untuk beristirahat untuk ngopi atau melihat pemandangan dan menikmati udara segar ya karena di pinggirnya itu banyak pohon-pohon besar dan cukup gelap juga ya oke kita lanjutkan perjalanan disini relatif menanjak ada bonus sedikit-sedikit yang datarnya namun sudah mulai kembali berkelak-kelok dengan tikungannya yang tajam ya teman-teman harus hati-hati apalagi apalagi kalau habis hujan dan menggunakan motor medik kalau nanjak sih agak lumayan tidak terlalu berbahaya gitu ya kalau menurut saya itu lebih berbahaya ketika kita menuruni jalan ya daripada menanjak seperti ini tapi juga tanjakan juga menanjak juga harus tetap hati-hati ya sama dengan menuruni karena harus memiliki rem yang yang bisa dibilang harus bagus performa remnya ya harus pakem gitu ya nah ini juga saya di gigi 1212 aja gitu terus ya sampai gak rasanya itu sampai gak gak nyampe-nyampe gitu dimana gini ujungnya gitu ya karena saking ya kita harus emang harus pelan disini gak bisa cepet-cepet gak bisa memacu kecepatan ya tapi untuk menanjak itu harus kita harus tepat ya untuk mengoper dari gigi 1212 gitu kita harus tepat ya untuk menaiki tanjakannya ya karena kalau telat atau salah sedikit aja kita mengopernya itu ditakutkan motor gak atau mobil juga gak gak naik gitu ya karena saking ekstrimnya itu tanjakannya nah disini kita ada bonus sedikit-sedikit jalannya landai datar dan di kirinya jurang ya tentu tentunya itu jurang dan di kanan itu gunungnya disini ada pembatas jalannya di kiri dan kita sepanjang perjalanan ini memang indah gitu ya melihat kiri kanan banyak pepohonan besar dan sangat hijau ya karena kita berada di atas gunung yang dinamakan gunung lio jalur alternatif yang cukup-cukup berbahaya nah setiap tikungan itu selalu ada himbauan seperti itu ya di sarankan agar kita selalu berhati-hati juga ada cermin cembung yang membantu kita melihat titik dimana kita tidak bisa melihat secara langsung itu sangat bermanfaat ya di jalan-jalan dengan tikungan tajam seperti ini dan tanjakan tajam seperti ini nah juga ada pembatas jalannya nah ini tuh kelihatan kan di sebelah kanan itu jadi hampir letter O gitu ya tikungan itu karena saking ya tajamnya gitu ya di sini sudah mulai agak mengecil jalannya ya jadi kalau kita berpapasan yang naik mobil kalau kita berpapasan dari lawan arah itu kita harus menepi dahulu ya satu persatu dulu kita untuk melewatinya dikarenakan takut terperosok ya ke sebelah kiri ini di sini jurang dan sebelah kanannya tebing-tebing ya nah ini bonus-bonusnya ini ada sekitar beberapa puluh meter dan kita udah sampai di rest area atau tempat wisata kita juga bisa disebut tempat wisata di kalibaya nah ini titik tertinggi di gunung lio salem dan beberapa meter lagi akan memasuki Kabupaten Cilacap ya Oh masih jauh Kabupaten Cilacap masih jauh di sini kita akan menuruni gunung lio nah itu tadi tanjakan-tanjakan ekstrim ya yang dari arah utara menuju selatan itu tanjakan ekstrim ya karena relatif menanjak kalau yang dari utara ke selatan nah dan di sini kita udah mulai menuruni jalannya menurun gitu ya jadi udah habis tanjakan-tanjakannya ada beberapa tanjakan yang yang gak cukup ekstrim gitu ya ya gak kayak tadi juga untuk turunannya juga gak terlalu ekstrim cuman licin gitu ya apalagi kalau kalau hujan nah di sini kan turunannya sama kayak tadi sama kayak tanjakan cuman gak terlalu meliup-liup kayak tadi gitu untuk mobil juga di sini harus pelan-pelan di sini gak ada ke egoisan karena takut ada motor wind juga yang tidak naik gitu ya mungkin bapak-bapak yang sudah rentak usianya jadi telat ngoper atau gimana ya saya juga kurang kurang tahu ya nah ini di daerah sini di kawasan ini pernah terjadi longsor yang cukup parah beberapa tahun kebelakang itu di sini sebelum jalannya bagus di sini pernah terjadi longsor atau banjir yang sangat-sangat parah memutus jalan ya dan katanya juga pada Januari 2022 ini di pertengahan Januari kemarin sempat terjadi banjir bandang lagi ini di daerah sini ini kan kiri kanan itu sungai sungai kecil ya namun kontur tanahnya tanahnya belum stabil gitu jadi karena karena hujan besar kemarin itu di bulan Januari masih musim hujan jadi itu si tanahnya itu tuh seperti tebingan ini jadi mudah terbawa gitu mudah terbawa oleh aliran air sehingga menimbulkan longsor ataupun banjir bandang yang bisa menutup jalan gitu ya nah di sini kan relatif sudah mulai menurun ya jadi teman-teman harus ekstra hati-hati untuk memasuki kawasan ini untuk lewat jalan ini jalur sini ya dikarenakan ya jalannya cukup ekstrim kita harus sangat-sangat berhati-hati jangan cepat-cepat jangan terlalu ngegas kalau di sini tuh nah dan setelah beberapa menit beberapa ratus meter datar di sini sudah mulai datar dan juga kita sudah mulai menemukan rumah-rumah warga ya dikarenakan ini sudah lewat dari jalur gunung lio tersebut dan di sini kita sudah mulai memasuki kawasan pemukiman lagi nah dan itu saja mungkin tadi sekilas tentang perjalanan atau kondisi jalan di gunung lio dan gimana tanjakan curamnya turunan curamnya kalau arahnya dibalikin kemudian kontur jalannya dan lain sebagainya dan disarankan untuk tetap berhati-hati saat berkendara ya safety first begitu ya terimakasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hujanan cok bener bingung ewin tahu jalan terkirisan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih